Setelah itu Majelis Etik Polri menjatuhkan sanksi berupa serupa terhadap Kompol Baikuni Wibowo. Melalui sidang selama 12 jam, Komisi Kode Etik Polri pada Jumat malam menyatakan Baikuni terbukti bersalah karena terbukti menghalangi proses penyidikan. Sidang Kode Etik terhadap Kompol Baikuni Wibowo tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat berakhir Jumat malam. Dalam sidang selama 12 jam, Komisi Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada mantan pejabat sementara, Kasubak Riksa Divisi Propam Polri. Baikuni langsung dijebloskan kurang khusus selama 23 hari. Komisi Kode Etik Polri menyatakan Baikuni terbukti bersalah karena menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat. Sanksi untuk Baikuni merupakan pelanggaran etika karena telah melakukan tindakan tercelah. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelah. Yang berikutnya, B. Sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari. Ya, dipaksusnya di provos. Kemudian, yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Terkait rencana Ferdisambo yang akan melakukan banding atas putusan majelis, Divisi Hukum Polri masih belum menerima memori banding Ferdisambo. Polri juga segera menyiapkan langkah hukum untuk menggelar sidang komisi banding terhadap penolakan Fondis tersebut. Dengan batas waktu hingga 21 hari akan ada keputusan. Sebelumnya, Kejagung juga mengembalikan berkas perkara tersangka Ferdisambo dan tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan penggunaan Brigadir J ke pihak penyidik. Sebab, Kejagung masih menilai berkas perkara belum lengkap, terutama terkait anatomi kasus dan kesesuaian alat bukti. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.